Tim asuhan pelatih Adolfis Ohorella, Kamal Putra FC, kembali memperoleh hasil gemilang setelah mengalahkan Alba FC 2-1 dalam perdelepan final Piala dan Lantamal 9 Cup yang berlangsung di lapangan sepak bola Lease Mako Lantamal 9 Ambon, Kamisore. Babak perdelepan final kompetisi dan Lantamal 9 Cup memasuki hari akhir yang mempertemukan Kamal Putra FC versus Alba FC di lapangan sepak bola Lease Lantamal 9 Desa Halok. Leg pertama yang mempertemukan Kamal Putra FC versus Alba FC berjalan sangat sengit, mengingat atmosfer pertandingan di perdelepan final ini sangat panas. Pada babak pertama, Kamal FC dapat unggul lebih dulu melalui gol Roby Sihanenia pada menit ke-20. Gol tersebut dapat bertahan hingga akhir babak pertama. Alba FC baru dapat menyamakan kedudukan pada babak kedua melalui Vandi pada menit 43. Namun gol tersebut tidak bertahan lama karena pada menit ke-59, Kamal Putra dapat kembali menyarankan bola di kawang Alba FC lewat gol indah Henakle Si Lolo. Gol tersebut pun menjadi gol penutup pada pertandingan ini yang dimenangkan oleh Kamal Putra dengan skor 2-1. Untuk strategi ke depan, kita akan menyarankan kepada pelatih apapun yang pelatih sudah berikan. Sebagai pemain, kita tetap dikoinstruksi dan kita tetap memberikan kebaik. Terus catatan dari pertandingan tadi, lawan cukup berat. Tadi kami tetap optimis bahwa kami juga punya kekuatan, kami punya materi yang bagus dan kami yakin bahwa... Nantinya Kamal Putra FC akan berhadapan dengan Pertamina FC pada Minggu 2 Oktober mendatang. Dalam lagapan empat final yang akan berlangsung di lapangan sepak bola lease Mako Lantamal 9 Ambon. R.D. Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku R.D. Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku